Intro Baik selamat pagi selamat datang kembali masih bersama saya Irvan di belajar IT Pada kesempatan kali ini kita akan memulai series baru yang saya coba untuk selalu up to date atau update berkisaran tips dan trik seputar bahasa pemrogramannya Oke bahasa pemrograman yang akan kita bahas untuk tips dan trik kali ini adalah bagaimana caranya kita mendebug menggunakan Xdebug pada bahasa pemrograman PHP jadi ini saya menggunakan text editor, code editor, visual studio code disini ada contoh script PHP ada dua dan keluarannya di browser adalah seperti ini jadi agak sulit terbaca bagaimana cara memotong hasil yang sudah kita vardam atau kita echo oke kita mulai saja yang pertama kita kunjungi situs resmi dari Xdebug.org karena saya menggunakan OS Windows maka di bagian install saya akan memilih bagian Windows jadi installation untuk Windows sangat mudah yaitu menggunakan wizard yang ada di situsnya Xdebug ini jadi kita hanya mengikuti instruksinya jadi disini kita hanya mengkopikan semua data yang ada pada PHP info cara mengambil PHP info nya ketik localhost dan klik menu PHP info oke setelah mendapat PHP info nya datanya kita selek out dan kopikan ke text area disini kemudian kita langsung klik button analyze maka terlihat summary apa yang ada di exam kita ya atau web service kita dan instruksinya ada di bagian bawah yaitu yang pertama download DLL nya kemudian pindahkan ke bagian PHP slash ext kemudian edit PHP ini tambahkan script seperti di bawah ini untuk kita dapat menjalankan Xdebug nya dan ada beberapa konfigurasi konfigurasi yang dapat kita gunakan jadi seperti development aid kemudian tracing atau dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan di bagian PHP ini dot ini setelah itu kita restart web server baru kita lihat apakah tampilan fardam nya itu dapat lebih terbaca dengan baik oleh kita oleh user atau tidak ya kemudian di bagian text editor visual studio code itu saya menggunakan extension PHP debug jadi disini sangat membantu text editor kita bagaimana caranya mendebug PHP bahasa penggeraman PHP nya kita coba klik install setelah install baru ikuti perintahnya karena versi yang tadi kita sudah download adalah versi 3.0 maka konfigurasinya yang akan kita gunakan adalah konfigurasi untuk x debug version 3.x nah ketika kita masih menggunakan versi x debug versi 2.x maka settingan konfigurasi yang ditambahkan adalah bagian ini tapi karena tadi kita sudah download yang bagian versi 3.x maka kita menggunakan bagiannya ini di bagian PHP. ini oke kita mulai saja saya copy jadi disini saya masukkan langsung ke PHP PHP pxt oke kemudian saya akan rename supaya lebih mudah menuliskan di bagian PHP.ini ini penulisannya tidak terlalu panjang oke disini sudah ada x debug ini saya akan rename menjadi seperti yang ini versinya sama nah biasanya ketika terinstall exam ada phpxt bug.dll nya juga tapi mungkin versinya versi yang mengikuti instalasi exam nya jadi ini saya delete kita pakai yang sudah kita download dan namanya saya rename menjadi x debug.dll selanjutnya kita akan buka php.ini nya saya buka menggunakan notepad plus nah disini kita tambahkan bagian x debug apa saja yang ditambahkan kayak ini saya copykan kemudian kita tambahkan yang ini 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 oke namanya di rename oke oke kita save kemudian restart restart web server oke selanjutnya kita cek di bagian php info nya ini ya xdbg sudah terinstal disini terlihat konfigurasi nya yang indibel hanya step debugger step debugger itu biasanya digunakan di extension untuk breakpoint seperti ini step by step nya oke kita coba config di bagian code editor nya klik run add configuration pilih php maka dia akan langsung terbentuk sebuah file json namanya launch.json port yang akan digunakan adalah port 9000 seperti yang sudah kita tuliskan di bagian php.ind oke 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 terus kita coba tes view run launch open script ya jadi disini ada breakpoint nya karena step debug yang sudah terbaca nah disini ada continue step over step into restart dan stop ketika klik continue maka dia akan lanjut ke bagian bawah script selanjutnya oke sekarang kita bisa lihat ada local variable local berupa array isinya array ke 0 itu volvo array ke 1 itu bfb array ke 2 itu toyota oke disini ada di belakang sol maka ini yang akan keluar di bagian depan jadi ketika nah array volvo bmw dan toyota itu adalah paling akhir script kita bisa digalankan baik tampilannya masih agak sulit dibaca tampilan far dump nya maka saya akan setting sedikit di bagian untuk mengaktifkan development edge jadi ini disable saya akan membuat jadi enable dengan cara menambahkan bagian development mode development itu ada di bagian klik 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 ya ini string mode sama dengan developnya ya ini jadi kalau settingnya off, maka tidak ada yang enable kalau settingnya develop, maka overload fardamnya bisa terlihat tadi kita hanya mengaktifkan debug jadi ini kita tambahkan di bagian xdebug.mod kita tambahkan develop save, kemudian restart apache oke kita cek ya, develop 8 sudah enable dan disini terlihat fardamnya akan berubah jadi sangat-sangat terbaca dan ini akan lebih memudahkan kita untuk tracing debug ya tracing error atau tracing function berjalan dengan benar atau tidak oke, sekian tips menggunakan xdebug dari saya terima kasih sudah menonton videonya selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati